Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahiladhi ja'alana min khair ummatin ukhrijat linnas Allahumma salli wa sallim wa tafadl wa takaram ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa as-sohabihi Al-Aqramin 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 B-B B-B B-W B-J Al-Aqramin 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 Lalu di BWNO Dan sekarang Sedang sementara Nanti kembali ke Kedung Taruhan Tidak ada hal-hal yang lain Tidak ada perubahan Saya masih ingat Siapa orang-orang yang Layak saya muliakan Siapa sahabat Dan siapa Teman Oleh karena itu Sebuah kebahagiaan Saya dan panjir dengan semuanya Bisa ikut hadir Dengan membawa Ribatul Qalbi Dan Sabatul Qalbi Tidak banyak yang akan saya sampaikan Kita punya Ketua Umum BWNO yang Sudah mantap Dengan segala keputusan-keputusannya Dan saya kira Saat inilah BWNO Dalam Dalam Sebuah Organisasi yang utuh Organisasi yang Betul-betul ada Ribatul Qalbi Organisasi yang terus Menjaga Wibawa Dan semua keputusan-keputusan Melalui Musyawarah Melalui Ya Mohon petunjuk Siapapun Yang kiranya Memiliki Dari petunjuk-petunjuk Yang baik itu Ribatul Qalbi Ini yang kita butuhkan Saat ini Di saat Nahdotu ulama Dengan semboyan Merawat jagat Membangun Peradaban Sebuah kesempatan Yang baik Bagaimana kita Lebih mengokokkan Lagi Teribatul Qalbi Sabatuhu Ya Saudaraku Para pengurus Para pemimpin Rahimukumullah Jami'an Di dalam Sabatul Qalbi Ribatul Qalbi Al-Quran sendiri Telah menyatakan Warobatna Ala Qulubihim Idhqamu Faqalu Rabbuna Rabbus Samawat Al-Aq Lannadwa Minduni Ilahal Laqut Qulna Idhan Syabatah Aku ikat Hati-hati Mereka Para Fityatun Para Pemuda-pemuda Yang Hijrah Untuk Mempertahankan Akidah Dan Keyakinannya Tidak kurang Dari Pada Tujuh Pemuda Yang Kita Kelengan Ashabul Kahfi Yang Kadang-kadang Ashabul Kahfi Ini Dibuat Guyonan Orang Yang Sedang Tiarak Yang Tidak Berani Mengangkat Kepalanya Mungkin Dia Agar Aman Tapi padahal Ashabul Kahfi Ini Ada Pemuda Pemuda Yang Punya Nilai Semangat Tinggi Untuk Mempertahankan Keimanan Dan Keyakinannya Dan Yakin Allah Akan Memberikan Jalan Keluar Kenapa Karena Mereka Sudah Diikat Oleh Allah Dan Ribatul Kolbi Sehingga Mantap Berhadapan Dengan Siapapun Mantap Sudah Yakin Kalau Akan Mendekat Pertolongan Allah Sama Pada Periode Ini BPNU Penuh Dengan Kemantapan Disiapa Diada Bersiapapun Rabbuna Rabbus Sama Wati Ini Sebuah Kemantapan Dan Ini Adalah Nilai Hijrah Hijrah Dari Sesuatu Yang Negatif Kepada Yang Positif Dan Itu Sudah Ditunjukkan Oleh Ashabul Kahfir Sampai Sampai Ayat Selanjutnya Mengatakan Engkau Engkau Lawannya Ashabul Ashabul Kahfir Ini Mereka Mengira Bahwa Ashabul Kahfir Ini Sedang Terbangun Sedap Siaga Padahal Mereka Itu Tidur Artinya Apa Tidurnya Saja Ditakuti Tidurnya Saja Melahirkan Sebuah Wibawa Dan Keseganan Kalau Terbangun Bagaimana Tidurnya Saja Sudah Membawa Inilah Yang Kita Harapkan Untuk Ulama Kalau Sampai Sekarang Dianggap Masih Tidur Apakah Masih Tidur Orkhas Yang Besar Kalau Tidak Diminut Dengan Baik Maka Kita Akan Masuk Baca Kelompok Silent Mayoriti Mayoritas Yang Sedang Tidur Tanja Tanda Itu Kemarin Tampak Mestinya Sebuah Mayoritas Kebesaran Sebuah Organisasi Sebuah Bangsa Tentu Juga Akan Melahirkan Natijah Natijah Yang Besar Juga Itu Logik Sekali Suatu Yang Besar Melahirkan Besar Itu Sangat Logik Kalau Suatu Yang Besar Kok Melahirkan Suatu Yang Ecek Ecek Ketengan Yang Perlu Ada Pertanyaan Pertanyaan Jadi Ashab Bukhav Ini Tidurnya Sajar Menakutkan Apalagi Bangunnya Dan Dan Itu Ada Pada Nahdlatul Ulama Selama Ini Mayoritas Single Mayoriti Atau Apa Silent Mayoriti Tapi Orang Masih Tetap Tegat Tapi Kalau Betul-betul Molesa Sekarang Ini Kita Bangun Nahdlatul Ulama Kita Minit Sebagainya Sehingga Tegak Lurus Mulai Dari Ranting MWC PC PW Ke Keputusan Keputusan PBNO Selama Itu Hasil Keputusan Musyawar PBNO Saya Yakin Justru Akan Luar Biasa Yang Akan Kita Dapatkan Ini Penting Tegak Lurus Penting Karena Tentu Ulama Dalam Organisasi Keislaman Keagamaan Ini Mupakan Pokoknya Yang lainnya Itu Hanya Ranting Paling Besar Hanya Cabang Tapi Pokok Artinya PB sampai Ranting Ini Pokok Jadi Disini Kapan Kita Bisa Menjadi Tertip Kapan Kapan Bisa Menjadi Organisasi Yang Perwibawa Sobat Umar Melihatkan Sebuah Hadis La Islama Ila Bijama'atin Wala Jama'ata Ila Bi Imaratin Wala Imarata Ila Bito'atin kumpulan masyarakat yang disitu ada aturan-aturan tata tertib lalu jamaah kumpulan ini tidak akan bisa berdiri tegak kalau tidak ada pimpinannya yang memimpin yang meminit yang beliau ini punya al-akif al-adini al-akif al-adini wal-arif dikhali qawmi pemimpin yang selalu berkutat dalam semua urusannya al-adini semua ukulannya agama kan agama ini sudah begitu sampurna kita saja yang masih mungkin ambil itu entah 5 persen 10 persen ini sudah luar biasa wal-arif bi-khali umatih bi-khali qawmi ini pemimpin oleh karena itu pada zaman nabiullah musa al-salam sedang dikejar-kejar oleh fir'on di hadapannya adalah laut merah di belakang adalah fir'on dan kaumnya maka umatnya menyatakan kita-kita ini akan binasa kita sudah hampir terkejar nabiullah musa ya hanya saat itu saat beliau masih hidup makanya targetnya inna ma'iyah nabi tapi di dalam perisiwa hijratul rasul sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan strategi ya yang butuh waktu bertahun-tahun mempersiapkan bahkan sejak beliau dilantik menjadi nabi dan rasul dengan turunnya surat al-alak beliau dibawa oleh Sayyidah Khadijah ke ada yang mengatakan ini pamannya mengatakan ini misanan waraq bin nofal lalu diceritakan semuanya karena beliau ini orang yang faham tentang kitab Torah kitab Inzil memahami maka bin nyatakan yang datang kepadamu adalah Jibril yang juga pernah datang kepada Nabiullah Musa al-salam andekan aku masih diberikan kesempatan hidup disaat engkau dikeluarkan diusir oleh umatmu maka aku sebagai pembela garda terdepan jadi saat beliau awal itu kata-kata diusir dari negalanya itu sudah kata-kata hijrah itu sudah terbentuk maka hijrahnya Rasulullah bukan mendadak atau mencari keamanan atau mencari sesuatu nilai atau status sosial yang lebih tinggi atau bagaimana tapi ini memang sebuah dakwah dan perjuangan kalau Rasulullah naik ke langit dengan peristiwa isra miradnya yang sampai sekarang belum pernah tertandingi oleh ilmu teknologi kapanpun tapi urusan hijrah Allah memerintah meminta semua harus ada perencanaan yang baik mulai perencanaan bagaimana menata muhajirin muhajirin sampai dia tuntas lalu siapa yang nantinya mempersiapkan kedatangan beliau di Madinah Sobat Mus'ab bin Umair menjadi delegasi lalu siapa nanti yang mendampininya lalu bagaimana siasat agar orang-orang musyrik yang sudah begitu merencanakan matang tapi bisa terkelabui Sobat Ali diminta tidur di tempat pembaringan dengan memakai gemul sehingga terkecoh lah beliau keluar dari rumah tidak langsung menuju jalan ke Madinah tapi ke sebelah utara kota Makkah dan itu pun mampir di Gua Thul tidak sehari dua hari beberapa hari dan memasang mata-mata putra Sobat Abu Bakar pun tiap malam datang menyampaikan berita keadaan di kota Makkah pelayan daripada Sobat Abu Bakar ini bagian menghapus bekas-bekas tapak atau bekas-bekas dimana perjalanan yang dilalui Rasul agar lawan musuh tidak muti dan menyewa seorang kusir walaupun kafir Abdullah bin Uraikid tapi yang tahu jalan-jalan tikus ini ada strategi strategi dakwah dan itu tidak dijamin oleh Allah harus dilakukan nah datul lama adalah miniatur islam di dalam mata organisasi harus ada manajemen bagaimana nantinya datul lama menjadi organisasi sistemik sistematis taltip tandim itulah rahasia kesuksesan kita semuanya hidro melalui sebuah siasat yang nilai tinggi yang dilaksanakan di Rasulullah dalam ancaman meninggalkan negara tercinta meninggalkan semua apa yang disayami ini juga bagian-bagian daripada tandim organisasi dan Rasulullah pun ditolong oleh Allah karena memang melakukan ikhtiar dengan baik illa tansuruh yang kami ambil kalau Nabi Musa begitu Nabi Musa lafad selesai karena inam Ia untuk pribadi atau sosok Nabi tapi yang disampaikan Rasulullah bersama kami kami bukan pribadi Rasulullah tapi kami dengan umat kami dengan nahdotul ulama kami dengan antum antum in Allah ma'ana jangan khawatir pasti akan membuat pertolongan karena ilma anak akan terus langsung ilayu mil kiamah itu ada pada penyeleng semua semoga Allah memberikan pertolongan dan diberikan kemudahan dan tetap bertahan sahabat subut itulah yang bisa akan disampaikan kalau mohon maaf Al-Fatiha 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 Al-Rahman Al-Rahman Al-Fatiha 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 Tafadlilwa al-hadirin wa al-hadrat Akrimna wa ayyam rahmah istiqamah Wa sa'adah Biallahu wa shafal al-ifal al-qanah Wa al-khidmah Wa al-karamah Wa al-salamah Fi dini wa dunia wa al-akhrah Allah mursuna bi'ankalati latanam Luqnaf paqnufna bikan lafina ladhi layiram Warhamna bidrulat falanuhna Enta waliyuna enta nasiru enta maljauna Kamin ni'amatin an'amta alina Kallabi handa syukruna Wa kammin baliyatin ibtalitanam Iya Allah Kallabi handa sabruna Wa yamin inda ni'amati Kallabi handa syukruna Falam mi'ahrumna Wa yamin inda baliyati Kallabi handa syukruna Falam mi'ahzulna Wa yamin inda ra'ana khati'at Wal-masih wal-mi'afuduhna Al-salamah Muhammadin wa al-alizm Allah mwajal Ithima'ana Hadha Ithima'an marhuman Mu'assan filkiwa tafuhi hidayik Wajal tafarkun Ba'di tafarkun Ma'zuman Ma'zuna Birahmatka Arhammarhamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Zahra Ithima'u Terima kasih.